Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Kembali lagi bersama saya Karista Fisesa Elevani Dalam podcast MTSN 1 Kota Malang Pada kali ini Kita kedatangan tamu yang sangat spesial Jauh-jauh dari pemakasan loh Nah Bernama Bapak Mahfud Dari MTS Bustanur Ulum Pemakasan Benar ya Pak Baik mari kita sahabat bersama teman-teman Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya kami ucapkan Selamat datang di MTSN 1 Kota Malang ini ya Pak Saya mau bertanya nih Pak Apakah ini adalah Kali pertama Bapak datang di MTSN 1 Kota Malang atau sebelumnya sudah pernah nih Pak Kalau ke MTSN 1 Kota Malang itu belum Belum pernah ini yang pertama kali Dan apa namanya Ini memang perjalanan agak panjang dari kami untuk menuju ke sini Sebelumnya memang dipersiapkan betul bagaimana Untuk menimba ilmu lah Istilahnya dari sini Jadi ini memang pertama kali dan kami bertekad untuk Setidaknya meniru lah Hal-hal yang positif dari MTS yang luar biasa ini Baik Jadi ke sini tuh kegiatannya Untuk studi tiru ya Pak Studi tiru betul Benar Selalu saat Bapak masuk Kedalam gerbang itu Kira-kira Apa kesan Bapak pertama kali saat melihat MTSN 1 Kota Malang gitu Pak MTSN 1 Kota Malang ini Berasa Berada dalam sebuah kampus Kalau saya lihat Ya dari Pertama kali sambutannya Kemudian di ruang tamunya Diminta untuk mengisi data Kunjungan Dan segala macam Itu memang Kesannya memang Seperti ini seharusnya kita Dipergun Apa namanya Disambut sebagai tamu Seperti itu Ini luar biasa Semua luar biasa Ya Lalu tadi saat Baru masuk Bisa minta tolong Dijelaskan Pak Bagaimana rangkaian kegiatan Kunjungan Ke MTSN 1 Kota Malang ini Dan Berapa banyak rombongan yang dibawa Atau dalam satu rombongan itu Ada berapa anggota Atau siswa-siswa yang ikut Pak Yang pertama Kita memang Mau menjalin selaturahmi Mencari Saudara baru Jadi yang pertama Memang selaturahmi Yang kami Bawa Dari Madura Dari Pamekasan Yang kemudian Kami ingin belajar Bagaimana Caranya mengelola Lembaga Jadi Lembaga Disini Atau MTSN 1 Kota Malang ini Memang patut ditiru Bukan hanya Dari kami Sebagai Madrasah Dari Madura Tapi juga Nasional pun Saya rasa Patut meniru Apa yang telah dicapai MTSN 1 Kota Malang Kemudian yang ketiga Kita ingin Melihat secara langsung Sarana Dan prasarana Yang dimiliki oleh MTS ini Apa yang sekiranya Kita patut dibawa pulang Ke Madura Nanti Untuk Kita Aplikasikan Di MTS kita Untuk rembongan Kita Bawa Sekitar 61 Satu Orang Yang terdiri dari Pengasuhnya juga Kami bawa Pengasuh 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 Kemudian Komite Kepala Sekolah Semua Sifitas yang ada Di Madrasah kami Kami bawa Agar apa Agar Semuanya bisa Melihat secara langsung Ini loh sekolah Maju Ini loh sekolah Yang patut kita Tiru Ini loh sekolah Yang bertaraf Internasional Yang prestasinya Luar biasa Ribuan prestasi Setiap tahun Itu kan Bukan hal yang Mudah untuk dicapai Nah itu Kita akan bertekad Untuk itu Baik Terima kasih Bapak Terus Pastinya kan Di setiap sekolah Itu memiliki Kelebihan Dan kekurangannya Masing-masing Dari MTSN Bustanul Ulum Pamekasan Ini Yang Sekiranya Tidak dimiliki Oleh MTSN Satu Kota Malang Itu apa Pak Jadi Kita itu Punya Satu program Program itu Kita Apa namanya Metode cepat Membaca Kitab kuning Kitab klasik Jadi Tiga bulan Bisa Enam bulan Apalagi Itu Metode cepat Dan kita Memang punya Masternya Di situ Masternya Artinya Semadura itu Satu Cuman yang ada Di sana Sebagai Apa namanya Koordinator Wilayah Maduranya Jadi kita Punya kebanggaan Di situ Untuk Mengembangkan Ini Pesantren kita Dan Memang Sudah Berlaku Sudah Tiga tahun Jadi Terbukti Memang Yang mereka Ajari Ikut program itu Bisa Baca kitab kuning Itu secepatnya Insyaallah Itu luar biasa Itu yang Kita tawarkan Ke halaya Ramai Bagaimana Caranya Apa namanya Kita Memang punya Sesuatu Yang Baik Yang bagus Dan Patut mereka Untuk masuk ke kita Bergaku Untuk yang Program Cepat Membaca kitab kuning Itu Diaplikasikan Di Pondoknya Atau Untuk seluruh Untuk yang pertama Kita Ambil Kelas 9 Kelas 9 Di sana Biasanya Sebentar lagi Itu Biasanya Mondok Ke tempat Atau Pondok Yang Jauh Lebih Maju Yang Santrinya Ribuan Misalkan Jadi Kita Bekali Mereka Dengan Pembacaan Kitab kuning Yang Memang Di Pondok Santrin Yang Mereka Akan Mondok Itu Kebanyakan Memang Kitab kuning Yang Dibaca Atau Yang Dipelajari Jadi Sudah Tidak Asing Lagi Oh Ini Ini Metodenya Seperti Ini Oh Ini Dibaca Apa Seperti Itu Memang Keunggulan Dari Kami Dan Alhamdulillah Siswa Kami Yang Sudah Lulus Kemudian Mondok Di Pondok Pesantrin Yang Jauh Lebih Maju Lebih Besar Itu Tidak Akal Saing Dalam Tes Baca Kitab kuning Seperti Alhamdulillah Sangat Memukau Sekali Pak Amin Lalu Setelah Bapak Tadi Lihat-lihat Di MTS Satu Kota Malang Kira-kira Harapan Bapak Yang Bisa Dibawa Di Sana Yang Pertama Kali Terlintas Dalam Pikiran Bapak Ini Harus Ada Di MTS Dalam Pemaparan Dari Rangkaian Acara Tadi Kami Merasa Tergelitik Dengan Program Bilingual Jadi Bagaimana Siswa Itu Bisa Berbahasa Inggris Ataupun Berbahasa Arab Ataupun Kalau Bahasa Indonesia Sudah Tentu Itu Memang Sangat Menarik Perhatian Kemudian Yang Kedua Kelas Olimpiade Kita Memang Jarang Untuk Mengikuti Kelas-kelas Olimpiade Seperti itu Tapi Kalau Misalkan Ini Di Aplikasikan Di Sekolah Kami Setidaknya Kalaupun Tidak Tidak Internasional Nasional Seperti Itu Mimpinya Kan Internasional Cuman Melihat SDM Kita Memang Keterbatasan Di Situ Setidaknya Kita Punya Mimpi Besar Untuk Mewujudkan MDS Kami Jauh Pesat Lebih Maju Daripada Yang Lain Amin Bismillahir Baik Bapak Yang Terakhir Apa Pesan Bapak Kepada Kami Siswa-siswi MTSN Satu Kota Malang Setelah Tadi Dilihat-lihat Jadi Kata Saya Patut Sebetulnya Jadi Contoh Baik Siswanya Gurunya Kemudian Fasilitasnya Jadi Kalau harapan Saya Tetaplah Menjadi Contoh Yang Baik Atau Yang Terbaik Dari Yang Baik Untuk MTSN Disini Terutama Siswa-siswinya Semoga Menjadi Teladan Bagi Siswa-siswi Di Luar MTS Disini Terutama MTSN Di MTS Kami Dari Siswa-siswi Kami Semoga Menjadi Apa Namanya Mendapatkan Ilmu Dan Hal Yang Banyak Untuk Diaplikasikan Di Sekolah Kami Baik Terima Kasih Bapak Tadi Ada pertanyaan Yang Belum Saya Sampaikan Sebelumnya Bapak Kenapa Memilih MTSN Satu Dan Bapak Itu Tau Dari Mana MTSN Satu Memiliki Prestasi-prestasi Sebanyak ini Jadi Media Social media Maksud saya Social media Itu Memang Berpengaruh Penting Jadi Di samping Kami itu Mendapatkan Informasi Dari Teman-teman Kebetulan Saya juga Pernah Kuliah Di Malang Jadi Jadi Apa Namanya MTSN Satu Kota Malang Ini Saya Coba Browsing Di Internet Di Youtube Luar Biasa Kemudian Masalah Ribuan-ribuan Prestasi Yang disampaikan Tadi Disampaikan Kemudian Setelah Dianalisa Setelah Dianalisa Kita Mau kemana Mau Dibanding Kemana Apakah Ke Surabaya Kemalang Ke Jogja Oke Kita Sambil Lalu Bertamasya Kita Sambil Lalu Refresing Coba Kita Kemalang Setelah Terus Kemalang Itu Kan Banyak Sekolah 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 Maju Akhirnya Dibrosing Sekolah Yang terbaik Yang harus Kita Tiru Dimana Ketemulah MTSN Satu Kota Malang Terima kasih Bapak Sampun Disini Kami Mengucapkan Terima Kasih Karena Sudah Meluangkan Waktu Untuk Mengisi Podcast MTSN Satu Kota Malang Semoga Kita Bisa Dipertemukan Di lain Kesempatan Amin Amin Baik Terima kasih Pemirsa Sudah Menyaksikan Dan Jangan Lupa Untuk Subscribe Supaya Tidak Ketinggalan Info Selanjutnya Tentang Podcast MTSN Satu Kota Malang Baik Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Salaam Sub indo by broth3rmax Terima kasih.